Pasca reklarasi dukungan PAN dan Golkar ke calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, tidak terlihat adanya kegembiraan atau optimisme. Misalnya Pak Zulkif Lihasan, ketua umum PAN, dalam pernyataannya mengatakan sudah 10 tahun bareng Pak Prabowo dan perjuangannya 10 tahun akan tuntas. Apa maksudnya? Tidak jelas sama sekali. Ini dia, info terkini mitia. Melalui pertimbang yang matang, Dewan Perjalanan Pusat Partai Emanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan talon presiden periode 2024-2029 kepada Lieutenant General Prabowo Subianto. Lagian 10 tahun bareng itu kapan? Bukankah PAN dan Pak Prabowo sudah berkoalisi sejak 2014? Lalu, kemudian mereka bersama-sama di kabinet mulai 2019. Masa masuk kabinet Pak Jokowi tetap dianggap bersama Pak Prabowo? Pak Jokowi dianggap tidak punya peran. Pak Jokowi kan yang mengomando koalisi pendukung pemerintah, bukan di bawah koordinasi Pak Prabowo. Tidakkah partai yang berada dalam koalisi pemerintah semula mengatakan akan menunggu kemana arah dukungan presiden? Apakah Pak Jokowi sudah memberikan arahannya? Alasan yang diajukan Pak Erlangga lebih naif, yakni Pak Prabowo lahir dari rahim Golkar. Maksudnya gimana Pak? Kita tahu, dulu Pak Prabowo seusai dicopot dari Danjen Kopassus memang masuk Golkar. Bukan hanya Pak Prabowo Pak, ada Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Wiranto yang sebelumnya di Nehanura, Tommy Suharto yang sempat punya partai berkarya, dan lain sebagainya. Kenapa enggak berkoalisi dengan Nasdem atau mengajak partai berkarya bergabung? Kalau alasannya lahir dari rahim Golkar, kenapa sih enggak ikut dukung Pak Anies dan bergabung ke koalisi perubahan? Dan dari dua pernyataan Ketua Umum Parpol yang baru saja bergabung ke Gerindra, jelas terlihat jasa Pak Jokowi telah benar-benar diabeikan. Bisa dibilang yang istikomah bersama Pak Jokowi ya hanya PDI Perjuangan serta P3. Atau jangan-jangan, Pak Jokowi justru sedang menguji seberapa kuat mereka menunggu atau bersabar untuk bersama-sama diberitahu siapa bakal capres yang akan didukung beliau. Mereka itu politisi, jelas tahu siapa yang didukung presiden sebagai capres. Masalahnya bagi Golkar dan PAN, kalau bergabung ke PDI Perjuangan ya kekunci, mereka enggak bisa apa-apa. Jangankan mengambil peran dalam pemenangan capres. Mereka ikut memperoleh kucuran logistik Pilpres saja belum tentu. Semua tahu lah sekuat apa logistik Pak Ganjar dan PDI Perjuangan untuk Pilpres tahun depan. Merapat ke PDI Perjuangan sebenarnya bakal berdampak ke peningkatan perolehan suara partai. Hanya mereka harus realistis. Mendukung Pak Ganjar tidak bakalan mendapat apa-apa. Sementara pilihannya merapat ke Koalisi Perubahan atau ke Koalisi Gerindra PKB untuk PAN relatif mudah bergabung. Sebab modal suara hasil perolehan pemilu 2019 tidak signifikan. Tapi bagi Golkar, mereka ada parpol dengan perolehan pemilu periode lalu terbanyak kedua. Mestinya mereka banyak membentuk koalisi serta mengajukan ketua umumnya sebagai capres. Ditambah hasil Rakernas Golkar juga memadatkan hal itu. Sebagai parpol syarat pengalaman mereka realistis. Memaksakan Erlangga capres hanya membuang-buang energi dan logistik. Makanya mereka mengampekan mandat Rakernas. Sebab tahu kalau elektabilitas Pak Erlangga jauh dari yang diharapkan. Pak Erlangga juga faham memaksakan diri membentuk poros baru tidak membuka peluang memenangkan Wilpres. Walaupun punya 17,2 juta suara hasil pemilu lalu. Tidak membuat jaminan Pak Erlangga bakal didukung kader struktural. Apalagi simpatisan mereka. Diakui atau tidak, Golkar yang dianggap partai modern tidak mampu memunculkan tokoh-tokoh progresif. Idola baru atau kader potensial yang bisa ditawarkan sebagai capres. Apakah dengan merapat ke Prabowo, Golkar mengincar posisi cawapres? Nampaknya sih tidak. Sebab Cak Imin atau nama lengkapnya Mohaimin Iskandar, ketua umum PKB, sudah digadang-gadang bakal dijadikan tandem Pak Prabowo. Lantas, dengan modal suara besar tapi tak mendapat jatah pendamping Pak Prabowo, pertanyaannya mendasar apa sih yang dicari Golkar di Gerindra? Kalau ditanya begitu, bisa dijamin kader atau pengurus Golkar mulai tingkat bawah hingga DPP pasti kebingungan menjawabnya. Soalnya, hal penting yang mereka pikir bukan apa yang dicari, melainkan apa yang dihindari Golkar dari PDI Perjuangan. Ini bukan pertanyaan main-main lho, melainkan otokritik atau semacam pukulan telak pada Golkar. Sikap Golkar sama sewaktu pemilu 2014. Mereka lebih memilih mendukung pasangan Prabowo-Hatta dibandingkan dengan mendukung Jokowi-JK. Kalau bergabung ke PDI Perjuangan hanya dapat efek ekor jas, tambahan suara saja tentu percuma. Elit mereka mengincar hal-hal yang lebih strategis bila bergabung ke Pak Prabowo. Jika mau jujur mengakui, Golkar dan Pan sadar potensi menang Prabowo tahun depan lebih berat dibandingkan tahun 2014. Bukan hanya faktor usia, kemampuan, logistik, tapi juga visi meneruskan program presiden juga tidak akan bisa diulang oleh Prabowo. Dengan orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya, siapa sih kaum-kaum profesional yang mau diangkut ke kabinet? Apakah ada perbedaan signifikan Prabowo 2014-2019 dan sekarang selain sikapnya yang mendukung Pak Jokowi? Tidak ada karakter diri yang berubah. Sifat meledak-ledaknya berkurang karena faktor fasilitas negara yang dia terima. Bukankah kebijakannya membeli pesawat bekas, proposal perdamaian Rusia-Ukrainina, maupun ketidakmampuannya mengelola food estate jadi catatan yang serius? Siapa yang bisa menunjukkan selama jadi Minhan apa perubahan signifikan di bidang pertahanan dan keamanan? Sebagai relawan Pak Jokowi, sebagai relawannya Mas Gibran, atau kecenderungan Cipkap PSI yang lebih mendukung Pak Prabowo bukan jaminan kalau capres potensial yang akan membawa kemajuan bangsa adalah Prabowo. Bisa dibayangkan, apa sih yang bisa dilakukan mantan militer melakukan reformasi birokrasi, melanjutkan program hilirisasi nikel, melakukan tata kelola keuangan negara, serta berbagai hal seterak tapis lainnya. Jadi keliru jika menganggap bergabungnya Golkar dan Pan menambah kekuatan suara Prabowo. Justru masyarakat menilai kalau pertarungan 2014 dan 2019 kembali terulang. Rakyat menginginkan negara makin baik, namun partai politik sejatinnya malah berkehendak mengembalikan model-model order baru dalam mengelola pemerintahan. Ingat, masyarakat sekarang makin cedas, makin pandai, mampu membaca siapa saja yang pengen nasib mereka berubah, atau justru pengen mengembalikan order baru dalam mengelola negara. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas! Ini dia, info terkini Widya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!